Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita mulai kembali kuliah ekonomi main kita yang perdana. Insya Allah dalam tujuh kali pertemuan ke depan temanya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya mulai dari hari ini kita akan mulai membicarakan tentang produk domestik gruto atau biasa di media-media disebut PDB atas dasar harga berlaku. Nanti apa yang dimaksud dengan itu insya Allah akan kita jelaskan. Nah, setiap negara itu kan melakukan aktivitas ekonomi seluruh warganya. Baik itu perorangan, perusahaan atau korporasi maupun pemerintahnya melakukan aktivitas ekonomi. Secara umum bisa dikatakan aktivitas ekonomi itu adalah berdiri dari dua kan, produksi dan konsumsi. Nah, produksi dalam suatu negara itu kan menghasilkan barang dan jasa. Biasanya secara teknis disebut output ya kalau dalam analisa itu. Sekali lagi, negara tersebut pelaku-pelakunya baik perorangan, korporasi maupun pemerintah itu memproduksi barang dan jasa. Nah, saya bertukar-tukar istilahnya. Kadang saya sebut barang dan jasa, kadang saya sebut barang saja atau output. Nah, kemudian output tersebut telah yang dipergunakan. Ya, sederhananya dikonsumsi. Nah, output dalam suatu negara itu kan macamnya ribuan, bahkan mungkin jutaan ya jenisnya. Nah, baik itu yang diproduksi oleh sektor pertanian, oleh petani, atau itu adalah barang yang diproduksi oleh suatu industri, industri pengolahan, baik itu industri pengolahan yang sifatnya mungkin sudah bersifat modern, sebutlah semacam pabrik mobil atau pabrik komputer. Bisa juga pengertian industri pengolahan itu adalah industri rumah tangga yang misalnya hanya mengolah, bukan hanya ya sebetulnya, mengolah bahan makanan. Misalnya makanan diolah menjadi keripik, dikemas, itu juga disebut industri pengolahan. Bisa juga barang tersebut berasal dari penggalian atau pertabangan yang sebagaimana kita sering dengar adalah migas misalnya, pengeboran minyak, dan seterusnya. Semuanya itu disebut dengan barang. Ada juga jasa, jasa juga ragamnya kan banyak. Dari jasa yang sifatnya jasa perdagangan kecil, yang sekarang lagi rame kan, new normal, tapi disuruh minta ke warung tetangga, itu kan menyediakan jasa perdagangan kecil. Juga jasa tukang pangkas rambut, yang sekarang mungkin agak menjadi kurang laku ya, mengapa ada belajar mokok rambut sendiri. Nah tetapi pada sisi yang lain juga kita mengenal jasa konsultan manajemen, jasa kualan, untuk korporasi, jasa audit, dan seterusnya. Itu disebut jasa semuanya. Nah apapun, apapun seluruh produksi barang dan jasa tersebut, per definisi itu dimasukkan dalam perhitungan yang namanya produk domestik, produk PDB ya singkatannya. Nah nanti kita akan lihat apa definisi teknisnya. Tapi intinya adalah PDB itu ingin mengukur, ingin menghitung seluruh produksi tadi. Cuma kan kita tidak bisa menjumlahkan produksi mobil ditambah dengan tadi produksi keripik, ditambah dengan jasa tukang cukur, kemudian jasa audit, kan tidak bisa dijumlahkan begitu saja, karena bentuk-bentuknya lain. Sehingga untuk melakukannya harus dilakukan dengan menyatukannya ke dalam satu-satuan yang memakai satuan moneter, uang. Nah karena itu kalau secara sederhana, PDB itu adalah, saya ulangi ya, PDB itu produk domestik brutal. itu adalah keinginan untuk menghitung, mengukur menjadi satu-satuan seluruh produksi barang dan jasa di suatu negara. Jadi merengkas satu kinerja kalau pakai bahasa perusahaan. Tetapi untuk menghitung itu tentu ada tata caranya, ada prosedurnya, ada SOP-nya, ada manualnya. Nah di dunia ini kebetulan memang perlahan-lahan manual itu cenderung disamakan. Mungkin tidak sepenuhnya sama, tetapi ada standarnya lah. Standar itu setiap sekian tahun, rata-rata 10 tahun itu dilakukan. Revisi oleh lembaga PBB ya, Badan Statistik PBB. Nah namanya SNA ya, System National Account ya Pak Duh. Yang terakhir SNA 2008. Nah diadopsi oleh BPS, ya dibuat berdasarkan itu BPS membuat manual sendiri. Nah tahun 2013 dan disebutnya ya tetap manual SNN 2008. SNA 2008 SNN itu Sistem Nasional, Sistem Raja Nasional. Nah kemudian kalau dari cara begitu, kita mau tahu definisinya kalau dalam buku-buku teks. Dalam buku-buku teks ekonomi sederhana yang tadi saya jelaskan tadi, disebutkan PBB itu adalah, PBB adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam ekonomian selama kurun waktu tertentu. Saya ulangi ya, jadi PBB itu adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir. Nah ini ada tambahan kata-katanya akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah perekonomian selama kurun waktu tertentu. Kita kunci dulu nih. Satu, kita harus paham dulu apa maksudnya pengertian akhir. Pengertian akhir itu begini. Tadi kalau dari uraian saya yang di depan tadi kan kesannya kita, misalnya suatu negara jumlah barangnya jutaan, kita jumlahkan saja nilainya dikalikan kuantitasnya, kan otomatis produksi kan ada kuantitasnya, ada harganya, kita jumlahkan saja, nah itu tidak menghasilkan PBB. Meskipun maksudnya demikian, tetapi caranya PPS, caranya lembaga-lembaga aset minitum, itu tidak begitu. Yang dinilai adalah yang akhir saja. Akhir itu maksudnya begini. Kalau suatu barang itu masih dipakai untuk produksi yang lain, nah ya dia tidak dihitung. Jadi misal kalau kita menghitung, memproduksi besi ya, nah besinya dipakai lagi untuk produk yang lain, maka PPS punya cara untuk melihat di setiap proses itu nilai tambahnya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita hitung seluruh barang dan jasa saja tanpa melihat dia sebagai produk antara atau sebagai input, itu nilainya bisa jadi dua kali lipat yang ada. Karena itu BPS nanti pelan-pelan kita lihat langkahnya ya. Yang pentingnya, saudara-saudara, tangkap dulu pertama bahwa yang dimaksud dengan BDP itu adalah menjumlahkan nilai. Ada dua cara nih, bisa menjumlahkan nilai tambah pada masing-masing barang saja, atau hanya menjumlahkan barang dan jasa yang paling akhir, yang dikonsumsi akhir. Itu dulu artinya akhir. Yang kedua dalam konsep BDP itu, yang dipakai adalah wilayah, makanya ada kata-kata domestik. Jadi di wilayah negara Indonesia, kalau kita pakai kasus ini. Maka, siapapun yang memproduksi di wilayah itu, biarpun dia misalnya orang asing, atau perusahaan asing, dia masuk BDP. Sebaliknya, ada orang Indonesia, perusahaan Indonesia yang berproduksi, umpama di Malaysia, itu tidak masuk BDP Indonesia. Jadi, ada cara menyesuaikan seperti itu. Jadi, pengertian kedua adalah wilayah. Nah, pengertian ketiga, kurun waktu. Dia jadi BDP itu adalah konsep arus, pelau ya, arus. Jadi, yang dipakai biasanya satu tahun. 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi, produksi barang dan jasa akhir, selama satu tahun. Itu ada konsep waktu seperti itu. Nah, ini mungkin buat yang tidak terbiasa belajar ekonomi, kadang bisa misleading ya. Untuk menggambarkannya, kita bisa membayangkan kamar mandi kita lah. Ada bak mandinya, yang kamar mandi yang model lama ya, yang masih pakai bak mandi. Itu kalau, kalau yang namanya arus, itu kan kelihatan dengan stok. Stok itu ketika kita hentikan arus, isi satu, satu bak mandinya itu. Kalau catatan kita tentang harta, harta awal ini, itu, dia tidak bersifat arus, bersifat stok, bersifat sediaan. Jadi, harta saya pada tanggal 31 Desember 2019, terdiri dari apa saja, berapa nilainya. Nah, sedangkan PDB ini adalah arus, pendapatan saya selama setahun. Jadi, beda ya. Nah, ini kita bicara nasional. Tetapi, karena PDB ini konsep yang sangat penting, nanti akan sampai ke perkembangan ekonomi, konsep ini, itu lalu banyak negara, termasuk Indonesia, membuat perhitungannya tidak satu tahun, tetapi triwulana. Jadi, ada triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga, triwulan empat. Tiga bulan, tiga bulan. Nah, maka kita dapat informasi dari BKS. Pada tahun 2019, berarti 1 Januari, sampai dengan 31 Desember 2019, itu kata BPS, produksi barang dan jasa akhir, ya, sekali lagi, di Indonesia, itu nilainya 15.834 triliun. Gitu loh. Jadi, 15.834 triliun, seluruh barang dan jasa akhir, yang diproduksi di Indonesia, pada tahun 2019. kalau data terakhir kita, triwulan, berhitungungkan beberapa minggu yang lalu, berarti yang ada adalah data triwulan satu, 2020, 1 Januari, sampai dengan 31 Maret, itu nilainya 3.922,6 triliun. Kita lalu bisa melihat, ya, dari tahun ke tahun nilai ini. Ada pattern ya, screen-toutnya ya. Nah, itu kalau kita lihat, buat bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak terbiasa melihat grafik, itu yang grafik ini, yang kiri itu, menunjukkan skala miliar rupiah, ya, Mbak Diliya. Miliar rupiah, berarti kalau 2.000 di situ, berarti 20.000, berarti 20.000 triliun. batang ini menunjukkan nilai PDB dari tahun ke tahunnya. Nah, kebetulan ini yang paling kanan adalah 2020. 2020 belum terjadi, berarti ini masih merupakan ramalan atau proyeksi. Kita lihat batang yang kedua saja, batang kedua dari kanan, yang sudah terjadi 2019. Nah, diagram batang biru itu menunjukkan nilainya 15.834 triliun, ya. Nah, itu pada tahun 2019. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di sebelah kirinya, 14.838 triliun. Itu yang tahun, bisa kita lihat sampai tahun-tahun sebelumnya. Yang garis itu menunjukkan tingkat kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi, misalnya di sini tahun 2019 itu naik 6,70 persen dibandingkan dengan 2018, ya, Mbak Diliya. Nah, skalanya pakai skala kanan. Saya ulangi, tahun 2019 ini kelihatan di batang kedua, nilainya sebesar 15.834, itu naik 6,70 persen, bertambah ya dibandingkan setahun sebelumnya. Nah, seluruh grafik yang oranya ini menunjukkan pertumbuhan dari tahun ke tahun nilai nominal dari PDB. Memang sekarang jadi pertanyaan 2020 nanti berapa nilainya. Nah, ini saya beri contoh, ada tiga perkiraan. Perkiraan ini perkiraan resmi, ya, bukan perkiraan saya. Nah, pada waktu pemerintah dan DPR menetapkan APBN, pada akhir Agustus tahun lalu, mereka punya proyeksi, punya perakiraan. Kadang disebut juga dengan asumsi. Asumsinya tahun 2020 nanti, pada waktu Agustus lalu ya, mengasumsikannya, itu diperkirakan PDB akan berlilai 17.400 triliun. Nah, ini maksudnya gambar ini ya, 17.400 itu naiknya berapa itu? 9,89 persen dari 2019. Nah, ternyata ada musibah ya, ada pandemi, membuat pemerintah itu memperhitungkan lain. Nah, perhitungannya sampai sekarang ini terus bergerak. Pada tanggal 1 April, melalui outlook yang dimulakan oleh pemerintahan keuangan, yang disampaikan ke publik, itu saya melihat pemerintah, biasanya pemerintah tidak eksplisit menyatakan nilai 16.820-nya, agak tersamar di beberapa angka. Tapi nanti segera-sgera perlahan-lahan akan bisa, bisa menghitung bahwa dengan pernyataan defisit, misalnya defisit akan 5,07 persen dari PDB sebesar, berapa, misalnya 852,9, itu berarti PDB-nya tinggal 100, dibagi dengan 5,07 dikali 852 dapatlah angka 16.820 triliun. Jadi, pada tanggal 1 April, pemerintah sudah menduga tahun 2020 nanti, PDB itu akan lebih rendah dari perakhiran sebelumnya, yang 17.400. Tapi masih lebih tinggi dari 2019, benar nggak? Nah, berjalan setengah bulan, pemerintah merubah lagi, setengah bulan lebih sedikit ya, bahwa ternyata kemungkinan PDB tidak sampai segitu. Sampai saat ini perkiraan yang dipakai adalah 16.166 triliun. 16.166 triliun itu masih lebih tinggi dari tahun kemarin, tapi tingginya hanya sekitar 2 persen. Kita belum tahu ini nanti terjadinya, nunggu ini baru bulan 1 Juni kan, yang namanya, saya ulangi, PDB itu adalah konsep arus 1 Januari sampai 31 Desember. Kita belum tahu nanti berapa persisnya. Kita baru dapat data yang 3 bulan, 1 Januari sampai 31 Maret. Dan sekaligus juga, perlu kita pahami, kita ketahui, BPS itu menghitung, butuh waktu. Nah, untuk beberapa negara yang sudah lebih maju statistiknya, mungkin kecepatan menginformasikan kepada publik, itu hanya butuh 2 minggu, 3 minggu. Nah, kalau kita khusus PDB itu rata-rata butuh sekitar 1 bulan, 1 minggu, jadi 5 sampai 6 minggu. Umumnya, PDB tahun yang berjalan, 2019, itu diumumkannya pada minggu kedua, atau minggu pertama, tapi sudah akhir-akhir dari Februari. Jadi, kita baru tahu berapa PDB 2020 ini nanti pada pertengahan atau awal Februari 2021 nanti. Nah, ini baru perkiraan. Itu, kemudian, BPS itu dalam perangka menghitungnya, maupun kemudian mempublikasikannya kepada masyarakat luas, itu menggunakan pendekatan, pendekatan, pengelompokan. Nah, pengelompokan. Jadi, karena barangnya tadi jutaan, macam barang dan biasa itu, perlu dikelompokkan, baik dalam konteks penghitungan, maupun publikasinya. Bagaimana mereka mengelompokkannya? Tadi, tetap berdasarkan manual standar internasional. Kenapa demikian? Supaya bisa, satu, dibandingkan antar negara, kan begitu, supaya bisa kita mengukur-ngukur. Yang kedua, dengan adanya manual-manual begitu, lalu ada juga perbaikan-perbaikan metode menghitung, kenyempurnaan-penyempurnaan, cara-cara menghitung. Karena kan tidak mudah, bisa dibayangkan, saudara-saudara menghitung jutaan macam barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia, mulai dari tukar cukur sampai dengan jasa audit, mulai dari produksi keripik sampai dengan produksi ubat, kan tidak mudah, kan? Berapa? Karena itu perlu metodologi. Karena beberapa hal itu dilakukan hanya bersifat prakiraan. Cuma prakiraan dengan metodologi yang benar, yang bagus, itu mendekati resisi. Ada manualnya dari internasional, dari Badan Statistik BBB. Lalu ada juga, setahu saya, saya cuma dapat informasi, saya tidak memiliki acara seperti itu. Itu ada pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan di level Tengah sana pun ada. Pekas cerita, BPS saat ini, itu menggolongkan jutaan macam barang tadi kepada 17 macam barang dan jasa. 17 macam ya. 17 macam itu dibuat mereka, dinamakan mereka berdasarkan sektor usaha yang memproduksinya. Karena itu disebut juga dengan PDB menurut lapangan usaha. jadi kita bisa menyebut PDB menurut lapangan usaha atau PDB sektoral, tapi umumnya PDB menurut lapangan usaha. Kok 17? Ya tadi, ada manualnya. Ya tidak persis-persis sama, tapi ada. Ini tidak selalu 17, dulu sebelum tahun 2010 datanya adalah hanya 9 sektor. Tapi mulai kita hari ini kita bicara yang 17 saja. Metode menghitung sektoral itu disebut juga kalau secara teknis disebut pendekatan produksi. Nah, saya ulangi sekali lagi yang dari depan tadi. BPS menggolongkan jutaan macam barang tadi kepada 17 kelompok barang dan jasa berdasarkan sektor yang memproduksinya yang dijumlahkan adalah nilai tambahnya. Bukan harga barang dan kuantitasnya saja. supaya tidak terjadi peruntungan ganda. Nah, mari kita lihat 17 sektor tersebut untuk data tahun 2019. Ada ya, Mbak Dewi itu ya? Tadi kita kan sudah bicara bahwa nilainya 15.834 triliun, tepatnya 15.833, 943,40 miliar. Tinggal dibaca triliun atau dibicara miliar. Nah, itu ada A, B, C, D, E, ada pertanian kehutanan dan perikanan di A, ada pertambangan dan penggalian, ada industri pengolahan dan seterusnya ya. Agak bingung mungkin karena ada yang MN ini ya, lalu ada yang RSTU. Nah, ini semakin maju statistik suatu negara, dia mungkin bisa makin lebih detail. Ini BPS menyatukan, mungkin ada macam-macam alasan. Alasannya ketika kalau di preteli sektor, dia juga nilainya masih kelihatan kecil karena di negara kita untuk sektor itu belum banyak. Misalnya yang paling bawah itu, RSTU jasa lainnya. Itu berarti sebenarnya terdiri dari empat sektor menjadi satu jasa lain. Itu rinciannya ya. Nah, kita ambil contoh dulu yang A ya, yang pertanyaan. ini caranya ABCD ini cara BPS mempublikasikan secara normal. Biasanya dia publikasikan begitu. Nah, kita bisa membuatnya ini kan ada nilainya nih masing-masing. Pertanian itu 2.013 triliun, pertambangan dan penggali itu 1.149 triliun, B ya, industri pengolahan itu 3.119 triliun. Nah, masing-masing ini kan bisa dipresentasikan dari totalnya yang 15.834 itu kan dapat persentasi. Dalam pembicaraan analisis, biasanya disebut struktur BDP, kadang dikatakan juga secara-saudara sebagai struktur ekonomi suatu negara. Jadi struktur BDP, kadang disebut struktur ekonomi, itu menjelaskan, mengatakan dalam persentasi masing-masing sektor itu berapa persen dari BDP-nya. Nah, itu kita lihat, disusun dari atas, dari yang paling pencil sampai ke yang paling besar di bawah. Itu angkanya persennya. Jadi kita lihat yang paling bawah, yang paling besar, paling banyak berarti, barang dan jasa yang paling banyak diproduksi di Indonesia berdasarkan ini adalah industri pengolahan. 19,7 persen dari seluruh produksi BDP. Atau tadi nilainya kurang lebih sekitar 3.011 triliun. Nah, sudah-sudah nanti dapat bahannya ini bisa dilihat saja. Nah, setiap negara beda ini struktur ini kan. Kita melihat membandingkan negara itu dengan struktur ini bisa. Nah, kemudian kita juga bisa melihat perkembangannya selama 10 tahun terakhir. Ini ada tabel yang nanti kalau yang mau ikut kuliah ini sekaligus ikut ujiannya, itu sebaiknya tabelnya ini dilihat-lihat ya. Kalau Anda bisa nyari di web langsung Excel silahkan. Kalau mau nyalin ini ke dalam Excel juga bagus ya, supaya melekat di kepala. Ini prosentasi yang tadi di grafik sebelumnya tadi, tapi dalam bentuk 9 tahun terakhir ya, Mbak Dio. 10 lah dari 2010, yang tadi hanya 2019. Nah, kita bisa melakukan analisa terhadap masing-masing sektor. Di sini kita ambil contoh dulu saja. Tadi kan ada 17 sektor. Sebetulnya masing-masing sektor itu ada rinciannya lagi, namanya subsektor. Nah, BPS publikasinya yang sekarang itu 17 sektor, lalu kalau dengan rinciannya 53 ya, Mbak Dio. 53 subsektor. Kalau kita lagi ambil lagi publikasi BPS yang sifatnya buku, yang lebih khusus, itu sebetulnya subsektor itu juga ada yang dirinci lagi, berjenis 1 atau 2. Kurang lebih data di BPS itu ada sekitar 75 subsektor ya. Kalau kita cari mentahnya mungkin dia punya ratusan. Nah, ambil contoh saja untuk keperluan kita. Itu satu sektor tadi. Dari 17 itu satu, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kan begitu yang A tadi. Itu sebenarnya terdiri dari 3 subsektor. Satu, sektor pertanian, peternakan. Nah, jadi namanya juga panjang nih. Pertanian, peternakan, perguruan, dan jasa pertanian. Lalu yang kedua, kehutanan, dan penebangan kayu. Yang ketiga, perikanan. Nanti detailnya bahan bisa diperoleh. Kita bayangkan dulu. Nah, pada subsektor pertanian, perguruan, dan jasa pertanian itu ada tanaman pangan, ada tanaman hortikultura, ada tanaman perguruan, ada peternakan, lalu ada jasa pertanian dan kutuwa. Nah, berhati kan sektornya pertanian, pertanian, dan perikanan. Lalu ada 3 subsektornya. Lalu ada dari satu subsektor tadi, sub-subsektornya. Nah, kita ambil yang sub-subsektor ini penting. Misalnya tanaman pangan. Nah, di tanaman pangan itu kan ada padi, ada pala wijah, ada kacang tanah, kacang hijau, ubi jalan, ubi kayu, dan seterusnya. Nah, contoh wujud produksi di sektor ini kan, padi dalam wujud-wujud babak kering, jagung dalam bentuk bibilan kering, ubi kayu dalam wujud ubi basah. Nah, seperti itu ya. Nah, BPS itu mengandalkan datanya sendiri dalam hal ini. Tetapi dalam beberapa sektor yang lain, BPS itu mengandalkan data dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, kalau untuk pertanian ini kebetulan BPS lebih percaya dengan datanya sendiri. Nah, kalau misalnya nanti terkait pertambangan, itu kebanyakan BPS memakai datanya. Nah, bukan kebanyakan BPS memakai datanya kementerian SDF, semacam itu. Mari kita lihat pertanian ini. Nah, kita lihat yang khusus pertanian kehutanan dan kelihatan. Nah, yang kabel itu dari 2010 sampai 2019 menunjukkan, saya ulangi ya, menunjukkan PDB sektor ini. Nah, kalau yang 2019 yang paling kanan, itu total pertanian, kehutanan, dan perikanan ini ada 2013 triliun. 2013 triliun dari tadi, berapa? 15.834, itu kurang lebih 12,72 persen. Nah, si pertanian ini terdiri dari beberapa subsektor. Itu bisa dilihat. Nah, buat saudara-saudara yang tidak terbiasa dengan tabel, sekali lagi, lihat yang paling kanan. Lihat jubilnya, itu kolomnya, lihat yang paling kanan. Itu nilai dalam, dalam apa itu Mbak Dwi, dalam juta ya Mbak Dwi ya. Eh, dalam miliar, maaf, dalam miliar. Jadi 2013 dalam miliar. Nah, dari tabel yang hanya segitu, itu kita bisa mengolah banyak grafik sebenarnya. Ini saya contohkan saja dua. Karena kuliah kita itu pada dasarnya ingin agar semua peserta kuliah ini, itu mampu melakukan analisa sendiri, bukan dari saya, saya mengolah saya sendiri. Ini contohnya saja dari data ini, saudara-saudara bisa buat banyak grafik. Ini saya contohkan dua. Nah, grafik yang satu itu menunjukkan yang A itu loh, yang pertanian, kehutanan, dan perikanan secara keseluruhan. Yang tahun 2019, 2000 triliun tadi loh. Itu tahun sebelumnya berapa? Kan bisa kita buat grafik. Kita bisa buat grafik, Saya memakai grafik ini dengan cara membandingannya dengan total produksi, dengan PDB. Dengan total produksi PDB tadi dapatlah prosentasi. Nah, grafik yang bawah, yang kiri, paling kanan 2019, itu ada angka 12,72, maksudnya 12,72 persen. Jadi nilai produksi pertanian, kehutanan, dan perikanan tahun 2019, itu sebesar 2013 triliun seperti di tabel, itu merupakan 12,72 persen dari PDB. Nah, grafik itu menurut kebelakang dari tahun 2010. Nah, kita lihat gambar itu. Itu dia mengalami penurunan. Misalnya kita bisa menganalisis begitu. Nah, kita bisa mencari tahu, tahu-tahu tersebut, dengan melihat lagi rincian-rincian, ada apa yang turun dari rincian-rincian pertanian. Ambil contoh satu, yang grafik kanan. Itu khusus untuk tanaman pangan. Itu saya taruh juga porsinya. Saudara-saudara bisa membuat tambahan grafik dengan grafik batang nilai. Jadi kelihatan dia gambarnya turun atau naik. Karena tidak mesti porsi turun, itu nilai turun ya. Nilainya bisa bertambah. Jadi, nilai produksi pertanian kehutanan ini, coba lihat di tabel paling atas itu ya. Terus, betulnya naik. Bertambah artinya produksinya kan. Nilai produksinya, bukan produksi ya. Karena ini ada faktor harga di sini. Hati-hati ya. Nilai produksi itu berarti kan harga dikali kuantitas. Nah, itu naik. Tetapi, naiknya lebih lambat dari total kenaikan. Lalu, porsinya turun. Jadi, dia lari, tapi barang-barang lain, barang dan jasa lain, lari lebih kencang. Sehingga porsinya cenderung turun. Nah, khusus tanaman pangan, grafik yang kanan. Jadi, dari tabel ini saja, kita bisa buat beberapa grafik itu kan. Bisa juga kita menganalisis masing-masing sub itu terhadap pertanian. Nah, mengutak-mutak seperti ini, itu nanti akan menimbulkan gambaran kepada kita pertanian itu seperti apa. Misalnya, contoh analisis angka-angka ini seperti ini. Nah, selanjutnya, kita mau tahu lebih jauh ke belakang. Tadi kan baru 10 tahun, dong. Kalau kita mau tahu ke belakang, ya tinggal dibuat, dicari data. Datanya tadi, data PDB. PDB itu dari tahun 1960, ya Mbak Diliad. Dari 1960 sampai 2019. Meskipun tahun-tahun yang lama kita ambil 5 tahun per 5 tahun. Lalu yang biru, yang oranya itu PDB, yang biru khusus pertanian, hutanan, dan perikanan. Yang biru dibagi dengan yang oranya, dikali 100 persen, dapat presentasi. Yang tadi 12,72 2019. Dahulu, di tahun 1960, pertanian itu 53 persen. Nah, berangsur-angsur kurun. Ya, wajar sebetulnya. Sebuah negara yang mengalami pembaruan ekonomi, harusnya memang sektor pertaniannya, porsinya turun. Tapi saya ingatkan, jangan salah paham. Porsi kurun itu tidak berarti nilai produksinya turun ya. Dia tetap bisa bertambah. Tetapi, laju pertambahannya lebih lambat dibandingkan laju pertambahan sesuatu orang dan biasa. Nah, begitu. Itu pertaniannya. Nah, yang kedua kita ambil contoh dari 17 tadi, yang kurutan keduanya itu kan B-nya adalah pertambangan dan penggalian. Karena pertambangan dan penggalian ini mungkin masih terngiang-ngiang di banyak orang, dikira kita masih banyak banget gitu di situ. Nah, pertambangan dan penggalian ini oleh BPS mencapuk empat subsektor ya. Pertambangan minyak dan gas bumi, migas, kemudian pertambangan batu bara dan lignit, lalu pertambangan biji logam, kemudian yang keempat pertambangan dan penggalian lainnya. Berarti yang lain-lain nanti itu berarti ada sub-nya lagi kan, yang lain-lain itu. Nah, karena pertambangan migas dan panas bumi ini meliputi produksi minyak mentah, penggalian dan pengambilan minyak dari serbihan minyak, dan seterusnya ya. Ini penting, jangan tercampur aduk dengan kilang ketika misalnya merubah minyak mentah menjadi BBM, itu masuknya ke industri pengalahan, yang di sini hanya kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan, pengambilan, dan seterusnya. Nah, sumber datanya dari jenik gas. Saya ulangi ya, kalau yang nanti minyak mentah, lalu dimasukkan ke kilang atau kilang gas, kemudian jadi BBM atau jadi itu, itu masuknya industri pengolahan. Nah, kalau yang ini masuknya pertambangan penggalian selesai di hal seperti ini saja. Nah, coba dilihat sektor pertambangan dan penggalian itu terdiri dari empat, itu sama dengan yang tadi. Kita kasih data 2010 sampai dengan 2019. Nah, paling kanan itu 2019, nilai keseluruhannya 1.149 triliun, rinciannya, migasnya 439, dan seterusnya. Nah, sama dengan tadi pertanian, kita bisa melakukan analisis. Melakukan analisis yang paling kiri itu, analisisnya, analisis sederhana ya dalam hal ini, itu kita melihat itu dibandingkan dengan produksi seluruhan, berapa persen. dapatlah angka 7,26 persennya, berarti produksi yang digrafik bawah, ini, yang kanan, tahun 2019 ada angka 7,26. Itu berarti, saya miliki duduk bagi ya di sana ya, persen. Itu berarti nilai 1.149 triliun di tabel paling kanan atas dibandingkan dengan 15.834 produksi keseluruhan, 7,26. kepedulian kita, kita ngukur ke belakang, dulunya bagaimana? Nah, terjadi produksi selama beberapa tahun terakhir. Tapi, kecenderungannya adalah turun. Meski sempat naik sedikit di 2018 karena ada kenaikan harga komoditas ya. Lalu, khusus minyak, gas, dan panas bumi, itu berarti supnya ya, sup dari pertambahan dan penggalian bisa dilihat di grafik kanannya. Itu juga mengalami penurunan. karena kita pernah mengalami masa kejayaan, masa kejayaan pertambahan dan lain-lain. Mungkin kita pengen tahu juga dudunya bagaimana 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Ada juga datanya, BP sediakan datanya, kita tinggal masukin. Kalau, ini kita, tim saya masukin, ya itu, ada grafik itu yang biru, itu menunjukkan nilai produksi sektor pertambangan dan penggalian secara nominal dibandingkan dengan yang oranya adalah PDB-nya tadi, sama dengan pertanian yang tadi. Nah, itu 7,26, kelihatan tahu yang paling kanan, 2019, 7,26 persen. Nah, dulu di zaman masa lalu, kita pernah tahun 80 itu mengalami 25,68 persen. Jadi, seperempat dari PDB ini saat tahun 80 ya Mbak Dutian, tahun 80 itu seperempat produksi dari PDB itu adalah pertambangan dan penggalian. Sekarang tinggal 7,26 persen. Nah, ini kita bisa melihat betapa peran-peran pertambangan dan penggaliannya cenderung turun dalam perekonomian Indonesia, antara lain dari data ini. Kita juga bisa buat grafik yang seperti ini, khusus kepada tadi Igas kan, ini kan campur Batu-Balak ada, MIGAS ada, MIGAS ada, kita bisa buat hanya MIGAS. Kurang lebih begitu ya. Nah, kemudian kita ambil contoh lagi tiga contoh saja yang hari ini, karena nanti itu misalnya industri pengolahan. Jadi, A, pertanian, B, pertambangan penggalian, C, industri pengolahan. Inilah sektor yang sangat banyak subsektornya dan sub-subsektornya. dari 17, dia hanya salah satunya. Kemudian dari 53, kan 17 kemudian dirigi menjadi 53, itu 16 diantaranya masuk industri pengolahan. Jadi, ada satu sektor MIGAS dan 15 sektor non-MIGAS. Nah, dari 15 itu ada lagi yang bercabang. Karena itu, untuk khusus industri pengolahan ini nanti kita akan kasih sesi tersendiri, kalau kuliah kelima. Di sini saya hanya ingin memperlihatkan angka umumnya saja. Nanti ini menjadi pembicaraan tersendiri. Misal, industri salah satu sektor non-MIGAS itu adalah industri makanan dan minuman. Nah, industri makanan dan minuman itu terdiri dari dua lagi, Industri makanan dan industri minuman. Nah, masing-masingnya seperti apa? Nah, kita hanya, itu akan menjadi kuliah tersendiri. Dan ini kita hanya ingin melihat, ini contoh saja, sama dengan yang tadi, ada data 10 tahun. Semua grafik-grafik dan data ini bisa saudara-saudara didapatkan nanti. Itu dengan maksud buat teman-teman yang pengen mengikuti ujian, ini sekarela ya, ujiannya juga satu hari kalau bisa dibawa pulang, nanti dikirim 24 jam kemudian, itu mengolah antara lain, nanti pertahanan untuk mengolah-olah data yang seperti ini. Nah, itu tadi sama, kita bisa melihat porsi industri pengolahan dalam BDB, lalu porsi masing-masing industri, industri, sub-industri tadi, misalnya makanan dan minuman, nah itu bisa terlihat. Ini sengaja saya ambilkan yang menarik, karena pada satu sisi, industri pengolahan itu mengalami penurunan, porsi itu ya, bukan nilai, porsi, artinya industri pengolahan ini tetap naik, BDB-nya, tetapi dibandingkan total kenaikan barang, dia akhir-akhir ini, 10 tahun terakhir ini, cenderung lebih lambat, sehingga porsinya menurun. Tetapi, salah satu subsektornya yang namanya industri makan dan minuman justru mengalami peningkatan. Nanti otomatis kita jadi bertanya, lo yang turun yang mana? Nah, itu kan banyak kaji-kaji sendiri, karena banyak ini. Jadi, kita kaji sendiri, kita lihat, karena ini juga hal yang sangat penting, di masa-masa lalu bagaimana industri pengolahan ini? Ada slide yang lebih panjang, yang dari tahun 60. Nah, maka terlihat, kita pernah memang dahulu, ini kan sama dengan yang atas tadi, di atas tadi, karena tahun 60 itu pertaniannya 53 persen ya, Mbak Dwi. Ya, wajar kalau industrinya kecil kan? Tetapi, pelan-pelan si pertaniannya turun, si pengolahan, industri pengolahannya naik. Nah, tetapi, sejak era reformasi ke sini, setelah reformasi, itu pelan-pelan industri pengolahan juga mengalami turun. Tadi kan pertanian juga turun, nah, itu jadi mata kuliah sendiri juga, itu sesi tersendiri, itu namanya transformasi perekonomian. Nah, bagaimana polanya pertanian, pengolahan, dan sektor lain. hari ini kita cukup berkenalan dengan angka-angka PDB atas dasar harga berlaku saja gitu. Jadi, analisis lebih dalamnya di kuliah-uliah selanjutnya. Ini industri pengolahan. Nah, kalau kita lihat di slide berikut, ini juga untuk PR saja, untuk peluang topi. 2019, yang namanya 53 sektor itu ini. Jadi, di total 15.834, tetapi harus ditambah kajak dan itu dulu ya, biar enggak salah paham. Itu ada pertanian, pertambangan, industri pengolahan, dan seterusnya. Ada subnya ya itu ya, sekali lagi itu jumlahnya 53. Tetapi, masing-masing sub itu ada yang terlilih dari beberapa. Cara BPS menyajikannya seperti itu. Lalu, seorang-seorang juga mungkin pernah dengar yang namanya klasifikasi baku lapangan usaha. Lapangan usaha ini. Saya begitu ya, Pak Dili, KBLI ya. Itu juga ada sektoran ya kan? Nah, agak berbeda ya, meskipun berhubungan. Jadi, BPS itu memiliki klasifikasi untuk PDB, seperti yang kita jelaskan tadi, lalu memiliki klasifikasi KBLI, KBLI, acuannya agak berbeda, tetapi ada hubungannya. Nanti pada waktu perhitungan PDB, BPS merujuk juga kepada KBLI ini. nanti di lain waktu kita jelaskan. Karena, nah, kita lalu jadi bertanya-tanya, ketika pandemi ini kan orang ribut, nanti produksi mengalami penurunan. Otomatis, kalau produksi penurunan, produksi, karena orang banyak di rumah, meskipun yang sebagian itu produktif. Ini salah satu contoh yang di rumah jadi produktif. segitu saya ya. tapi kita mengakui tadi struktur ekonomi kita yang masih berat di pertaniannya masih banyak, industri pengolahannya nanti setelah berada subsektornya adalah subsektor yang tidak memungkinkan dikerjakan di rumah, masih belum mungkin. Itu otomatis bagaimanapun COVID ini mempengaruhi. Nah, bagaimana kita mengukur pengaruhan itu terhadap PDB. Idealnya, kita melihat pengaruhnya itu memang teriulan-teriulan. Nah, sebagai contoh, kita coba lihat bahwa ternyata di luar dugaan perkiraan semula oleh banyak ekonom termasuk dan juga pemerintah itu kita baru terpengaruh. Kini-kini baru terpengaruh COVID itu di bulan 2. Jadi mulai April dipikir pengaruhnya. April, Mei, Juni itu baru terpengaruh. Maret belum karena kan belum tampak banget. Ternyata tidak. Di luar dugaan Maret sudah terpengaruh. Berarti hanya bulan Maret saja terpengaruh. itu sudah ada sedikit ketidaklajiman dalam data PDB. Kalau kita lihat gambar ini, gambar ini sengaja saya potong saja dari tidak diolah, tapi dipotong saja dari publikasi BPS supaya saudara-saudara bisa menggandingkan dengan yang angka-angka kita di atas tadi. Bahwa ya BPS itu kalau publikasi seperti ini. Kalau Anda lihat dari gambar BPS itu yang paling kanan itu tribulan 1 2020 ya. Nah itu lalu 17 sektor lalu yang paling bawah paling kanan kanan bawah itu nilai PDB selama 1 tribulan 3 bulan ya tribulan yang bukan Jawa quarter itu 3.922 triliun mix-in ya. Jadi kalau yang 2019 1 tahun kan 15.834 Nah tribulan 1 2020 itu memang dibandingkan dengan Januari sampai Maret 2019 jadi cara bandingannya itu bisa namanya YOY year on year itu berarti membandingkan tribulan 1 2020 dengan tribulan 1 2019 supaya sama nih Januari sampai Maret itu kita bisa membandingkan dulu waktu 2019 nilainya Rp3.783,9 triliun berarti masih nambah sebenarnya secara ini nambah nambah nilai PDB-nya bertambah kurang lebih 3,67% tetapi jika tribulan 1 2020 dibandingkan tribulan 4 berarti 1 Oktober sampai 31 Desember 2019 itu ternyata sudah berkurang minus itu 2,39 triliun karena kan 2020 ini 3.922,6 triliun sementara tribulan 4 2020 4.018 triliun ini termasuk tidak lazimnya biasanya tetap naik meskipun naiknya sedikit nah kita lalu bisa bicara nanti bahwa sektor apa saja yang di tribulan kedua di tribulan kedua ya berarti 1 April sampai dengan 30 Juni itu dari 17 sektor ini yang akan turun nilainya itu kita hitung-hitung nah tetapi akan lebih tajam kalau saudara-saudara menganalisisnya atas 53 subsektor kanan gitu misalnya industri pengolahan kan macam-macam itu ada juga beberapa industri pengolahan barangkali yang mengalami peningkatan nanti analisis tersebut itu cara menganalisisnya nah ini kita kasih bahan untuk diplototi untuk bisa ngitung-ngitung sendiri yaitu kalau 53 subsektor ya bisa dicek itu tribulanan itu datanya nanti saudara-saudara bisa melihat yang tribulan 1 2022 kemudian tribulan 2 2019 nah coba saja tidak harus jadi ekonomi ya dengan baca judulnya saja kita menalar-nalo keren-keren ini bertambah atau berturang mungkin bisa nah begitu ya ternyata cukup lama juga untuk menjelaskan tentang PDB hari ini mungkin kita hanya sekedar mengenal dulu jadi saya ulangi secara sederhana soal setiap negara itu memproduksi barang dan jasa kemudian lembaga statisnya dalam kasus Indonesia BPS melakukan perhitungan produksi selama setahun itu nilainya berapa nilai itu otomatis adalah jumlah barang atau kuantitas dikalikan harganya kan gitu makanya disebut sebagai PDB yang gak berlaku jadi sederhana setiap barang dikalikan dengan harganya dijumlahkan nah hanya ada 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 trikinya disini ketika menjumlahkan tidak bisa dijumlahkan begitu saja yang dijumlahkan hanya nilai tambahnya saja sebagai contoh data 2010 saya belum dapatkan data 2019 kalau seluruh barang dan jasa dijumlahkan itu nilainya 13.500 triliun tahun 2010 ya tapi ketika yang BPS melakukan kejumlahan hanya nilai-nilai tambahnya gak pas lah PDB 6.820 triliun pada tahun 2010 sayangnya BPS tidak tidak mempublikasi hal-hal yang teknis begini ya harus saya belum bisa belum bisa menghitung 2019 itu seperti apa tapi untuk imajinasi saudara-saudara beberapa misleading analisis misalnya begini pemerintah BPN-nya 2.500 triliun berarti kan 2.500 triliun menyumbang PDB tidak begitu kan 2.500 itu kan adalah tidak berarti menambah 2.500 pada PDB gitu mungkin hanya 40 persennya atau 30 persennya bahkan nanti kita ada besok kita bicara tentang pelaku penggunaan satu tadi berarti PDB itu adalah produksi barang dari jasa selama setahun ada data tribulanannya lalu BPS membuatnya menjadi 17 macam barang berdasarkan lapangan usahanya BPS juga mengeluarkan data 53 subsektornya dengan waktu yang agak lebih lama berjarak sekitar setahun BPS juga meneluarkan data-data yang nanti sekitar 70-75 kalau teliti kita kita sebagai ekonom jalanan apapun atau mahasiswa ekonomi saya anggap semua jadi mahasiswa ekonomi itu berarti bisa melakukan analisis atas masing-masing itu ya nanti kita pada tahap selanjutnya bisa juga melakukan analisis dibandingkan dengan negara lain kita bisa membandingkan struktur ekonomi Indonesia itu seperti apa dibandingkan misalnya dengan Singapura dengan Malaysia atau dengan Malangku nah semacam itu saya kira kuliah hari ini begitu karena ini kuliah perdana saya informasikan bahwa kuliah ini akan berlangsung tiap hari ada halangan ya Senin sampai dengan Jum'a dalam jam yang sama tapi karena ini tadi ada hiburannya asisten saya jadi masih ada kendala tenis seharusnya ini live di FB dan Youtube jadi Youtube-nya mungkin nanti bersifat rekaman FB-nya mungkin besok baru mulai sedangkan bahan PDF dari yang saya paparkan tadi ada 21 slide sudah dilihat sudah ada Google Drive-nya itu ya nah itu nah di-share terus ada grup WhatsApp dari kawan-kawan kuliah ini karena ini sudah kelihatan kedua jika yang berminat untuk hukur rutin atau setidak-tidaknya dapat informasi lebih banyak bisa mengikuti grup WhatsApp dengan mengirimkan nomor kepada admin nah khusus untuk yang menginginkan ikut ujian ya ujian kata kutip ya sebetulnya kita ingin mengetahui saja apakah perkulian ini membuat para pesertanya bisa melakukan analisis sendiri pertanyaan nanti setiap kali topik jadi karena ini topik pertumbuhan ekonomi ini ada 7 sesi nanti ujiannya setelah 7 sesi itu dan karena ujiannya tertulis tidak mengganggu waktu berkelian begitu lebih kurangnya saya memaaf mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktifitas dengan baik dan mudah-mudahan pula pandemi ini cepat berlalu dan bangsa ini segera market banyak hal Assalamualaikum Wr. Wb